Tahun lalu ketika Donald Trump masih berkuasa dan menawarkan deal of the century Duta besar Indonesia dan salah satu menteri dari Indonesia Bertemu dengan pihak Jared Kushner di Washington DC Di pertemuannya di White House Kemudian dalam perjalanan pulang ke Indonesia mereka mampir di Hong Kong Dan diduga, disinyalir ada pertemuan dengan official government-nya Israel Diduga ya, tapi kita tidak bisa memasukkan Nah hal ini kan sebuah usaha sebetulnya untuk menjajaki kemungkinan Adanya kita membuka hubungan diplomasi dengan Israel Nah hari ini berdasarkan pengamatan dari teman-teman di cyber media Dan juga bacaan dari Kementerian Luar Negeri Ada sebuah narasi yang disusun secara terstruktur Melalui berbagai macam pihak di Indonesia Terutama di media digital Agar ada keberpihakan terhadap Israel Tidak pernah ada sejarahnya konflik Israel sama Palestina Orang Indonesia itu menunjukkan keberpihakannya ke Israel Secara terang-terangan dan terstruktur Baru yang sekarang ini Nah ini kan sebuah indikasi bahwa Sebetulnya ada usaha serius Untuk mulai membangun Sebuah narasi bahwa Sudah saatnya Indonesia membangun Atau ya Berkomunikasi lah ya dengan Israel maksudnya Istilahnya kayak kita pacaran gini deh gitu Kamu terima aku dong jadi suamimu gitu Gak usah bilang iya sekarang Tapi paling gak jangan nolak meh Pikirin aja dulu Yang jago pacarannya autoinnya meni kesitu Biar dapet logikanya Atau ya Ya ini Sibur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Tidak ada Kau perlu luar bagi gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Tidak ada Isu kebangkitan berkayu ini Dihentikan Sub indo by broth3rmax